Vision Plus kembali merangkul sinias muda, tanah air untuk berkarya. Usai memproduksi sejumlah film dan seri sekarya tanah air, Vision Plus bekerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia untuk mengembangkan bakat sinias Indonesia. Bekerjasama dengan Vision Plus sebagai salah satu layanan over the top OTT lokal, menjadi momen langka sejak berdirinya Badan Perfilman Indonesia. Sasaran utama kami untuk bisa menyasar konten lokal produksi, terutama untuk aspiring filmmakers di industri yang dari awal proses pembuatan senario sampai akhir proses pembuatan produksi. Jadi memang kita akan memberi sebuah wadah untuk kami, para filmmakers untuk bisa memasuki konten mereka dan showcase konten mereka di Vision Plus. Artinya lewat Vision Plus dengan kerjasama ini kita bisa mengembangkan perfilman kita, perfilman nasional itu untuk keseluruh pelasok negeri ini yang talenta-talenta itu banyak sekali. Disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanu Sudibio. Kerjasama ini diharapkan dapat memajukan industri perfilman. Kita hampir tiga ratusan konten lokal yang terkuretid dan juga memiliki sisi komersil dan itu sejalan dengan kalau sinergi dengan Vision Plus itu juga bisa membantu atau mendorong cerita-cerita itu muncul dan juga mempromosikan daerahnya. Kami di televisi ini sangat membutuhkan konten-konten terutama dalam bidang perfilman yang selama ini masih kita import. Ya dengan adanya hal seperti ini, ini sangat positif bagi kami. Sebagai layanan over the top Indonesia, Vision Plus berkomitmen untuk memajukan konten lokal tanah air untuk mengembangkan talenta muda Indonesia. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Damarumi Caksono, INews melaporkan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Damarumi Caksono, INews melaporkan